Halo, balik lagi sama aku Fauzan di HV Tarot Jadi sebelumnya aku mau bilang banyak terima kasih untuk kalian yang mungkin masih setia menonton disini ya Terima kasih banyak Jadi aku langsung aja nih ya, aku mau ngebawain satu readingan Temanya itu, kelebihanmu yang perlu kamu tau Jadi apa aja nih kelebihan-kelebihan kalian yang harus kalian ketahui Dan bikin kalian gak insecure lagi sama diri kalian sendiri Oke, sebelumnya aku mau bilang dulu pembacaan ini sifatnya timeless dan general Jadi pembacaan ini sifatnya abadi ya Kalian ketemu kapanpun disini kalian bisa nonton kapan aja ya Terus disini pembacaannya sifatnya general, bisa resonate, bisa juga tidak Oke, jadi aku ada tiga kartu nih Ada file satu, ada flame Tuh, api Oke Herbal alias Herbal alias Oke Yang ketiga ada Sun Oke Ya Jadi Silahkan dipilih dengan intuisi kalian Oke Aku rasa cukup Jadi aku langsung lanjut aja ya Ke file nomor satu Jadi sampai ketemu di file satu Halo, file nomor satu Jadi ini pembacaan untuk file nomor satu ya Kelebihanmu yang perlu kamu tau, file nomor satu Oke Aku langsung aja bacakan Untuk file nomor satu ya disini Kelebihanmu yang perlu kamu tau File nomor satu Disini sebenarnya ya Aku ngerasa untuk file satu ini Punya jiwa yang cukup pemberani Punya semangat yang bisa dibilang berapi-api Ya Aku ngerasa disini banyak banget disini Untuk file satu Punya Sesek yang Kalau misal ya Misal nih kayak lagi Diam aja gitu Terus ada tiba-tiba orang yang gangguin Disini aku ngerasa kayak Kalian itu Apa ya Berani gitu Kayak Ngebatasin diri juga Atau mungkin kayak bilang Ah jangan Jangan ganggu aku Gitu Aku mau sendiri Kayak gitu loh Jadi kayak File nomor satu disini Punya jiwa-jiwa yang Pemberani ya Disini aku ngerasa Berani berkata tidak juga Aku ngerasa Ya Aku rasa untuk file nomor satu ini Punya jiwa yang cukup Membara Seperti api yang ada di kartu ini Oke Terus disini untuk file nomor satu Ya Aku ngerasa disini Ketika kalian mungkin Punya satu tujuan Punya satu keinginan Punya satu harapan Apapun rintangannya disini Kalian mampu ngelewatin nih Itu yang aku rasa untuk file nomor satu ini Jadi Kalian disini sebenarnya sosok yang hebat Gitu Karena gak semua orang mungkin seperti kalian Yang mungkin ketika punya tujuan Kalian tetap kekeh aja gitu Memang terasa keras kepala mungkin ya Mungkin iya Tapi aku ngerasa dibalik keras kepalanya kalian ini Banyak sisi positifnya juga gitu Karena kalian gak takut Ya kan Apalagi ketika menghadapi hal-hal yang mungkin Jadi hambatan dalam tujuan kalian Dan itu kalian harus tahu itu Ya Itu yang aku rasa disini Oke Jadi aku langsung lanjut aja ke tarotnya ya File nomor satu Oke Kita langsung next aja Untuk file nomor satu ya Kelebihanmu yang perlu kamu tahu File nomor satu Kelebihanmu yang perlu kamu tahu File nomor satu Ntar Nine of swords Oke Aku ngerasa selain pemberani ya Disini banyak banget Di antara kalian yang mungkin Punya jiwa Yang bisa dibilang kayak Berhati-hati banget gitu Ya Disini aku ngerasa kelebihan kalian itu adalah Ketika mengambil keputusan Kalian udah banyak mempertimbangkan sesuatu itu disini Ya Aku ngerasa kayak Disini tentang Misalnya nih kayak mau Bangun usaha Kalian udah pertimbangkan Sampai ke hal yang kecil banget gitu Kalian per Hitungkan atau pertimbangkan disini Ya Teruslah seperti itu karena Itu adalah Hal bijak juga sebenarnya Biar kita gak salah langkah ya Kan dalam mengambil satu keputusan Seperti itu Ada juga disini Aku ngerasa untuk file satu ya Beberapa di antara kalian mungkin Punya bakat penyembuh juga disini Ya mungkin ketika kalian bicara aja Orang mungkin bisa tenang Gitu Karena mungkin kalian sosok yang cukup Didengarkan disini Ada the star Ya Ini cukup hebat sih Aku ngerasanya untuk file nomor satu ini Karena banyak banget ya Orang di luar sana itu Yang kayak misal Bicara-bicara-bicara Tapi gak didengarin Gitu Aku ngerasa mungkin kalian disini Sosok yang bisa dibilang Cukup didengar Karena kalian punya ketegasan ya Api disini Gitu Dan juga aku ngerasa disini Banyak file nomor satu yang punya Mimpi besar Berani bermimpi Sebesar apapun itu Tanpa melihat kondisi saat ini Yang mungkin Bisa dibilang Agak masih jauh dari impian Tapi kalian gak takut untuk bermimpi Terus lah Seperti itu File nomor satu ya Disini kalian adalah orang-orang hebat Oke Jadi jangan gampang putus asa nih Kalau lagi bermimpi gitu Gunakan api kalian Manfaatkan api kalian yang Tuhan berikan disini ya Semangat kalian ini Gitu Aku ngerasa juga disini ya Untuk file nomor satu Selain sisi positifnya tadi Ya Kalian itu mungkin sosok orang yang teliti Tapi disini ada beberapa Sisi negatifnya juga Terlalu mungkin kadang Berpikir berlebihan Kadang juga Jadi kurangi itu Berpikirlah pada tempatnya juga ya Misal kayak Kalau ada hal yang Gak terlalu penting dipikirin Gak perlu dipikirin Ya Biar api kalian disini gak padam Gitu File nomor satu Oke Terus aku ngerasa ya Disini untuk file nomor satu Banyak banget disini Orangnya yang gesit Gitu Kalau ngapa-ngapain Kayak orang merhatiin aja Misal nih Lagi bikin sesuatu Ya misal kayak Contoh aja Lagi mau Bangun rumah gitu Contoh Misal kayak Satu bulan ini ada orang datang Gitu ya kan Misal masih setengah pekerjaannya Tapi kayak Apa ya Mungkin kayak sebulan ke depan Itu orang itu datang lagi Eh udah jadi rumahnya dong Gitu kayak cepat banget disini Jadi kayak Apapun yang ingin kalian wujudkan Apapun yang kalian lakukan Disini cepat Prosesnya ya Karena ini tadi Semangat yang berapi-api Gunakanlah api kalian ini Semangat kalian ini Di rana yang tepat ya Gitu Alihkan semua energi kalian ini Ke hal yang mungkin positif Yang baik untuk diri kalian Agar diri kalian Atau kehidupan kalian disini Bisa lebih baik lagi File nomor satu Ya Aku ngerasa disini banyak banget Calon orang-orang sukses Disini ada The Star Karena kalian punya mimpi yang cukup besar Disini Amin Dan juga disini aku ngerasa Ada beberapa sisi Juga ya Yang harus kalian perhatikan disini Yaitu Out of wands Terkadang kalian memang gesit Cuma Kalau bisa jangan terlalu terburu-buru Ketika mengambil Apa ya Ketika melangkah gitu Atau mungkin tergesa-gesa Ya Walaupun kalian terkadang Udah mempertimbangkan Banyak hal disini Tapi kadang kayak Pengen aja cepet-cepet gitu Memang kadang bertolak belakang ya kan Cuma ya itu Kalian punya dua sisi itu yang aku rasa disini File nomor satu ya Oke Jadi perhatikan baik-baik Agar kalian tahu Kekuatan kalian Kemampuan kalian Kehebatan kalian disini Dan bisa memanfaatkan semuanya Dengan baik untuk Arah tujuan kalian disini File nomor satu Ya Oke Aku next lagi Apa sih kelebihan Kamu Yang perlu kamu tahu File nomor satu Cave Benar Oke Oke Aku ngerasa disini ya Banyak juga diantara File nomor satu disini Aku ngerasakan kayak Jiwa-jiwa merawat disini Ada juga Gitu Jadi kayak ketika Kalian memiliki sesuatu Kalian bisa menjaga hal itu Atau sesuatu itu dengan baik Dengan kokoh disini Aku ngerasa Gitu Ya Tapi banyak juga diantara kalian Yang mungkin belum sadar Kalau kemampuan kalian ini Sebenarnya Berguna banget Untuk kehidupan kalian Gitu Ya Kemampuan untuk membangun Mewujudkan Dan juga merawat disini Aku ngerasa banyak banget Yang seperti itu Ya Aku rasa Banyak banget Untuk file nomor satu Yang seperti itu disini Ada juga disini Kalian kadang Kalau fokus Gak bisa diganggu Banyak untuk file nomor satu Yang seperti itu Aku rasa Itu cukup baik File nomor satu Ketika kalian mungkin Fokus sama satu hal Mungkin gak Kalian kayak membatasi Biar kalian gak banyak pikiran Gak banyak distraksi disini Gak banyak gangguan Ketika Lagi fokus sama satu hal Gitu Cukup baik Jadi Apa ya Aku ngerasa itu cukup bijak Karena ketika kita Melakukan sesuatu Kita juga butuh ruang Kalian misalnya Kayak kalian lagi sibuk aja Misalnya ngerjain Satu pekerjaan Ada aja yang nelfon Kalian kayak Yaudah Biarin aja dulu Gak usah diangkat Gitu Daripada diangkat Ntar Malah gak enak Kalau gak ngomong Jadi kalian yaudah Biarin aja dulu Gitu Kalian fokus sama Apa yang kalian ingin Wujudin disini Aku ngerasa Jadi Manfaatkan Kelebihan-kelebihan Kalian ini Kalian disini Calon-calon orang Sukses aku ngerasanya File nomor satu Dan juga disini Ada beberapa Aku ngerasa File nomor satu ini Yang mungkin Belum terlalu sadar Kalau Diri mereka ini Mungkin Orang yang cukup hebat Jadi Aku punya saran disini Ya Sadari itu Jangan hanya fokus Kepada kelemahan kalian Jangan hanya fokus Kepada kekurangan-kekurangan Yang mungkin Ada dalam diri kalian Disini Karena Sejatinya manusia itu Ada kekurangan Dan kelebihan Gitu Oke File nomor satu Aku ngerasa cukup Jadi terima kasih untuk File nomor satu Yang udah nonton Untuk kalian yang mungkin Tertarik Atau minat Untuk personal reading Sama aku Kalian bisa Cek aja Nomor whatsapp Yang ada Di deskripsi video Terima kasih Untuk file satu Yang udah nonton Sampai ketemu lagi Di readingan selanjutnya See you File nomor satu Halo File nomor dua Jadi ini adalah Readingan Untuk file nomor dua Oke Kita langsung lanjut Aja Kelebihanmu Yang perlu kamu tau File nomor dua Disini ya Jadi aku ngerasa Jadi aku ngerasa Untuk file nomor dua ini Banyak banget Yang punya Disini ya Yang punya bakat Bakat spiritual Sebenernya ini Yang bisa menyembuhkan Mungkin orang lain Aku ngerasa Disini Atau banyak juga Di file dua ini Mungkin lightworker Atau mungkin ada juga Tarot reader disini Mungkin Yang sempat lewat Ngeliat Readingan aku Kalau ada Salam ya Oke Disini aku ngerasa Kalian disini Banyak yang kayak Tidak suka melihat Sesuatu itu Dirusak Contoh kayak misal Contoh kecil aja Misal kayak tanaman Yang cantik-cantik gitu Kayak Tiba-tiba rusak Kalian kayak Aduh Kayak kasian gitu Kayak peduli gitu Kayak pengen Ngerapiin lagi Disini aku ngerasa Untuk file nomor dua Banyak yang tidak Suka kekerasan Suka hal-hal yang Lembut dan indah Banyak juga disini Kayak Ya mungkin terkadang Apa ya Gak suka mendengar Sesuatu yang kayak Sifatnya itu Merusak Berkata kasar Mungkin Kalian gak suka Mendengarnya disini Aku ngerasa Banyak banget File nomor dua Yang seperti itu ya Orang-orang berjiwa Lembut disini File nomor dua Aku ngerasa Untuk file nomor dua Disini banyak banget Orang-orang baik ya Banyak banget disini Kayak file nomor dua Ini yang suka Membantu Menolong Disini orang lain Yang sedang Kesusahan Teruslah berbuat baik File nomor dua ya Kalian adalah orang-orang Baik disini Aku ngerasa Disini juga Banyak Diantara kalian disini Kalau kayak Ngelihat sesuatu yang Tidak adil Kalian bisa marah banget Kalian gak suka Ngelihat sesuatu yang Tidak adil disini Kalian bisa kayak Sakit hati Mungkin ngelihat sesuatu yang Tidak adil Contoh aja kayak Intimidasi Mungkin Ketika mungkin ada Seseorang yang diintimidasi Kayak Ya mungkin Atau dibully lah Seperti itu Kalian tidak suka Disini Kalian bisa marah aja gitu Kayak Ya karena hati kalian lembut Disini Dipenuhi cinta kasih Untuk file nomor dua ya Oke Aku lanjut lagi nih Ketarutnya File nomor dua Kelebihanmu yang perlu Kamu tahu File nomor dua Untuk file nomor dua Kelebihanmu Yang perlu kamu tahu Apa aja sih Kelebihanmu yang perlu Kamu tahu File nomor dua Kita cek dulu ya Two of pentacles Ya Aku gak rasa Disini Oke Ya Aku gak rasa Disini memang banyak Mungkin yang bisa Ngebaca tarot juga sih Mungkin Gitu Ya karena aku Ketemu sama ini lagi Ash of Swords ya Mungkin kalian disini Punya kemampuan Lebih Dalam hal komunikasi Disini Gitu Ya mungkin ada disini Atau beberapa Diantara kalian yang pintar Public speaking Gitu Ya Selain kalian Disini orang-orang yang baik Punya hati tulus Disini Kalian juga pintar Menyampaikan Sesuatu Disini Apapun yang ingin kalian Sampaikan disini Bisa tersampaikan Dengan baik Ya Inilah kelebihan kalian File nomor dua Disini ya Aku ngerasa juga disini Untuk file nomor dua ini Kelebihannya itu Banyak banget disini Yang pintar Nyimpan duit Ya Banyak aku ngerasa disini Untuk file nomor dua Disini Untuk menjaga Kestabilan dalam Hal materi Disini Banyak banget yang bisa Seperti itu Ya Selain kalian bisa Menjaga Keuangan kalian Dengan baik disini Kalian juga Apa ya Tidak semata-mata Kayak Menabung-nabung Nabung mulu Tapi ya ini Herbal Ini tadi ya Energi kebaikan ini tadi Kalian juga suka Berbagi disini Membantu orang lain Makanya kayak Rezeki kalian disini Mungkin gak putus-putus Ya mungkin Kalau ada satu problem Disini kalian kayak Dapat aja gitu Jalan keluar Apalagi tentang Masalah keuangan Jadi kayak stabil-stabil Saja disini Ada two of pentacles Kestabilan Disini Aku ngerasa Untuk file nomor dua Oke Disini aku ngerasa Juga untuk file nomor dua Ini ya Walaupun mungkin Kalian terlihat Apa ya Baik Lembut disini Dan terkadang mungkin Orang pandang remeh Kalian mungkin ya Karena kalian terlalu baik Atau mungkin gampang Dimanfaatin Tapi disini Kalian berani Untuk menyampaikan sesuatu Ketika kalian mungkin Merasa tersakiti Atau mungkin kayak Ada yang berani Ngeganggu kalian Kalian juga berani Menyampaikan Suara kalian disini Tapi aku ngerasa disini Kalian menyampaikan Dengan kelembutan hati Untuk file nomor dua Ya karena jiwa kalian Lembut disini Punya Rasa apa ya Empati yang besar Dengan orang lain Seperti itu Ya Untuk file nomor dua Aku ngerasa ini Punya juga disini Jiwa-jiwa yang bisa Mengayomi Merangkul orang lain Yang mungkin Lagi kalut Mungkin kalian bisa aja gitu Kayak menenangkan mereka Wow Luar biasa file nomor dua Ya Teruslah berbuat baik disini Kalian orang-orang hebat Untuk file nomor dua Disini ya Kalau gitu aku next dulu Ketarot Sorry-sorry Bukan ketarot ya Ketarot ya Oke aku cek lagi nih Lihat oracle nya Kelebihanmu Yang perlu kamu tau File nomor dua File nomor dua Kelebihanmu Yang perlu kamu tau Disini Apa saja Core Oke Aku ngerasa Ya Ya gate Untuk file nomor dua Disini Banyak banget Banyak banget yang udah Ketemu Atau udah Tau nih Arah tujuan hidupnya Arah tujuan hidupnya kemana Banyak banget diantara Kalian disini Yang udah tau Kalian harus ngapain aja di bumi ini Ya ini mungkin berkaitan juga dengan misi jiwa Mungkin kalian udah tau nih Misi kalian hidup di atas bumi ini seperti apa Gitu Ya berkaitan dengan berbuat baik tadi Mungkin kalian disini Aku sebut tadi ya di awal Mungkin banyak like workers disini Itu yang aku rasa Kalian udah tau nih Apa Kemampuan dan kehebatan kalian disini Dan aku juga ngerasa Mungkin kalian udah pada tau nih Kekurangan-kekurangan kalian dimana Itu yang aku rasa Kalian udah pahami diri kalian sendiri Kalian udah sadar Disini Banyak yang udah mungkin bangkit secara spiritual Untuk file nomor dua ini ya Hmm Disini aku ngerasa Juga Ketika kalian mungkin berbuat baik disini Aku ngerasa bukan berbuat baik dalam hal kayak Berbuat baik karena misal kayak Biar nanti dapat karma baik lagi Gitu Enggak Memang kalian berbuat baik ya Memang karena mau aja berbuat baik Nih ada core disini Aku ngerasa ya memang Kalian baik ya karena kalian ingin berbuat baik aja Kayak ya gak penting juga gitu Kalau Dapat Apa ya Balasan dari orang yang lain juga Misal kayak kalian berbuat baik Kayak ngerasa ya Kalau dia misal Ngebalas kebaikan aku ya Syukur Kalau enggak ya gak apa-apa gitu Yang penting aku mau berbuat baik aja Banyak banget Untuk file nomor dua yang seperti itu ya Disini aku ngerasa juga Untuk file nomor dua Disini Ya banyak disini kayak Ya aku sebut tadi Kebangkitan spiritual juga Yang mungkin sudah kalian lewati disini Aku ngerasa seperti kayak Apa ya Apa ya Gerbang di dalam Yang menutup jiwa kalian disini Udah kayak terbuka Kesadaran kalian udah terbuka disini Aku ngerasa Apa yang baik kalian tahu Apa yang tidak baik kalian tahu disini Ya Jadi kayak Apa ya Ketika ngumpul aja disini Kalian sama teman-teman Udah kayak Kerasa bedanya gitu Kayak misal Kalau kayak orang-orang yang suka Ngurusin orang lain Suka ngegossip orang lain Kalian enggak Kayak gitu Aku ngerasa kayak Ya udah Kalian lebih fokus aja Sama hal-hal baik Yang bisa kalian lakuin Gitu Kalau berbicara pun disini Aku ngerasa lebih banyak Membahas hal-hal yang mungkin positif Atau hal-hal yang baik Disini untuk file nomor dua ya Oke Jadi aku rasa cukup mungkin disini Untuk file nomor dua Itulah kelebihan-kelebihanmu Yang perlu kamu tahu Ya Pahami itu dan Tidak perlu lagi insecure Dengan diri sendiri Oke File nomor dua Jadi untuk file nomor dua Mungkin ada diantara kalian Yang mungkin Tertarik atau minat Untuk personal reading Sama aku Untuk pembacaan yang lebih mendalam Kalian bisa Hubungin aja Nomor whatsapp aku Yang aku taruh Di deskripsi video ya Kalian bisa Hubungin aja Nanti aku yang balas langsung Oke Terima kasih untuk yang udah nonton Sampai ketemu lagi Di readingan selanjutnya File nomor dua ya See you Halo File nomor tiga Jadi ini readingan Untuk file nomor tiga ya Kelebihanmu yang perlu kamu tahu File nomor tiga Apa sih kelebihan kalian Yang harus kalian sadari Disini Oke Aku ngerasa Untuk file nomor tiga disini Banyak banget Sosok yang Bisa dibilang ya Murah senyum Ya Aku gak kayak tiba-tiba Ngerasain itu Division aku langsung keluar Tadi kayak orang senyum Gitu Jadi kayak mungkin Siapapun yang berpapasan Dengan kalian Kalian kayak Murah banget Untuk bersenyum Memancarkan energi positif Aura positif kalian Ke orang Lain Siapapun mereka disini Aku ngerasa Entah kalian mungkin Kenal sebelumnya Atau tidak Aku ngerasa Kalian kayak Memancarkan aja gitu ya Energi-energi positif Kalian ke orang lain Dengan ikhlas disini Aku ngerasa ya Ya Aku ngerasa Untuk file nomor tiga ini Banyak orang-orang yang Hari-harinya itu Dipenuhi keceriaan gitu Ya Terlepas dari Hal-hal berat Yang mungkin kalian lewati Disini Aku ngerasa Kalian lebih suka Banyak Apa ya Hal-hal yang membahagiakan Misal kayak Kalian lagi Overthinking nih Sama sesuatu hal Kalian disini kayak Apa ya Tau aja gitu Caranya untuk Melepas Overthinking itu Pikiran-pikiran negatif Disini Kalian bisa lepaskan Sendiri Aku ngerasa Dengan cara ya Kalian mencoba Untuk melakukan Hal-hal positif Yang bikin kalian senang Disini Dan karena aura positif Kalian disini Aku ngerasa Banyak juga Aku lihat disini Mungkin orang-orang Nyaman Disekitar kalian Disini Ya mungkin kayak Ketika orang juga lagi Kalut mungkin ya Ketika Dekat dengan kalian Mungkin Ya bisa tertawa juga Aku ngerasa disini Untuk file nomor tiga Banyak banget Yang suka bercanda Yang punya jiwa humor Mungkin juga Ya Aku ngerasa File nomor tiga ini Orang-orang yang Hari-harinya itu Dipenuhi canda tawa Hal-hal positif Yang menyenangkan Oke Aku next ya Aku next ke tarotnya dulu Untuk file nomor tiga Kelebihanmu yang perlu Kamu tahu file nomor tiga Ya Oke Strength Wow Five of wands Ya oke Six of wands Berhubungan dengan Keceriaan ini tadi Si aku ngerasa Cocok banget kartunya ya Aku ngerasa disini Untuk file nomor tiga Disini ya Jiwa ceria kalian disini Kayak Itu yang membuat Apa ya Sorry sorry Itu yang membuat Rasa percaya diri kalian disini Cukup Besar gitu Tapi aku ngerasa Untuk file nomor tiga ini Ada beberapa juga yang kayak Dalam hal komunikasi itu Agak sedikit Apa ya Canggung Walaupun ya Kalian dipenuhi keceriaan Mungkin sukanya apa orang Tapi kalau kayak Komunikasi gitu Kadang kalau ada orang yang gak cocok gitu Kalian bisa kayak Diem aja mungkin Diem gak ngapa-ngapain Itu ya aku rasa Untuk file nomor tiga ini Ya Karena aku tadi langsung kesendat Ketika ngomong Aku langsung ngambil pesan dari situ Gitu Untuk file nomor tiga ya Kelebihan Yang harus kamu tau adalah Kalian disini Bukan hanya sosok yang ceria Kalian adalah sosok yang kuat disini Ya Seperti yang aku sebutkan di awal tadi ya File nomor tiga ini Ketika ada masalah Kayak mereka tau caranya Untuk Menetralkan energi-energi negatif Yang jadi permasalahan itu sih Jadi kayak Oh yaudah Aku sadar kalau sekarang aku bad mood misal Oh yaudah Aku sadar kalau sekarang Aku lagi ada problem Jadi sekarang aku gak boleh larut Dalam problem itu Aku harus cari hal-hal yang bisa Bikin aku bahagia Itu yang aku rasa Untuk file nomor tiga ini Jadi kayak misal nih Dalam satu hubungan Ya Hubungan itu dipenuhi orang-orang toksiknya Mungkin kayak bikin kalian tidak bahagia Yaudah Kalian tinggalin semuanya Aku ngerasa seperti itu Kalian lebih fokus sama Hal-hal yang bisa kalian capai disini Hal-hal yang bisa bikin kalian maju disini Hal-hal yang bisa bikin kalian sukses disini Aku ngerasa Disini ya Aku ngerasa untuk file nomor tiga juga disini punya Jiwa-jiwa yang mungkin Mau bersaing secara sehat Gitu Ya Misal kayak kalian dalam satu kelompok nih Terus kayak ada yang mungkin Menonjol Dari kalian Lebih menonjol dari kalian Kalian disini kayak gak iri gitu Yaudah Kalian jadi diri kalian sendiri aja Maksudnya bersaingnya disini secara sehat Misalnya Dia menonjol Kalian juga bisa menonjol disini dengan Diri kalian yang positif Tanpa harus kayak ada dongkol di hati Mungkin kayak ngeliat Ini orang kok menonjol banget Aku juga mau kayak dia Enggak Kalian lebih menonjolkan diri kalian sendiri dengan hal-hal positif yang kalian bisa Disini ya Untuk file nomor tiga aku ngerasa Banyak diantara file nomor tiga ini ketika Menginginkan sesuatu Ini bisa cepat terwujud Karena energi positif yang ada di dalam diri mereka Diri kalian disini File nomor tiga Ya Jadi tetap lah semangat File nomor tiga Aku ngerasa disini Aura kalian dibutuhkan banyak orang juga Karena aku ngerasa File nomor tiga ini ya Cuman Senyum aja gitu Orang udah senang Disini aku ngerasa seperti itu Untuk file nomor tiga ini Gak perlu banyak bicara Cuman kayak senyum aja Orang itu udah kayak Kebawa senang mungkin Atau mungkin dalam senyuman kalian aja Udah bisa bikin lelucon ya Lelucon ya namanya Iya lelucon Bikin lelucon yang Bisa dibilang ya ringan Tapi bikin orang senang gitu Oke Aku next nih Untuk file nomor tiga Oke Polinator Oke Aku ngerasain Lihat intuisi disini Oke aku dapat Disini untuk file nomor tiga ya Beberapa diantara kalian disini Aku ngerasa Walaupun ceria Walaupun mungkin disini Punya banyak energi positif Tapi aku ngerasa Untuk file nomor tiga ini Ketika marah Terkadang Bikin orang takut gitu Tajem banget Aku ngerasa kata-katanya Kalau udah marah banget ya Misalnya kalian kayak Ngerasa ditindas Merasa diinjak harga diri kalian Aku ngerasa kalian kayak Apa ya Kata-kata kalian disini Bisa kayak Ngebalas dengan Tajem gitu Aku ngerasanya seperti itu Saran dari aku Kalau bisa dikurangi ya Gak apa-apa sih Sebenarnya itu sistem Pertahanan diri juga sih Sebenarnya ya Karena siapapun Kalau udah sakit Pasti akan membela diri Gitu Tapi Aku ngerasa Untuk file nomor tiga ini Punya cara tersendiri Untuk Mempertahankan dirinya Dari rasa sakit Gitu Ya Jadi kayak Selain kalian yang Bahagia disini Kayak Aku ngerasa Ada juga beberapa orang Yang mungkin Dari masa lalu kalian Atau mungkin orang-orang Masa lalu yang kayak Gak berani lagi Nge-ngusik kalian Karena ini Kalau ada yang Mengusik kalian disini Kalian berani Atau kayak Kata-katanya tajem banget Menusuk disini Gak apa-apa sih Sebenarnya ya Cuma kalau bisa Dikurangin aja sih Gitu Oke Ada beberapa disini Aku ngerasa Untuk file nomor tiga Juga ya Disini aku ngerasa Udah Ups Ya Ini jatuh terus nih Ketika aku ngeriding Aku ngerasa Kalau untuk file nomor tiga Disini Banyak banget Ya Untuk file nomor tiga ini Yang bisa Berbahagia dengan dirinya sendiri Seperti yang aku sebutkan Di awal tadi Bisa terbang disini Seperti layaknya Kupu-kupu yang indah Gitu Jadi kayak apapun Yang kalian lakukan Disini orang seneng aja Ngeliatin Orang bisa aja bahagia Walaupun hanya melihat kalian Disini Gitu Karena ada ini loh Kalian bisa Apa ya Terlihat cantik Terlihat Luar biasa Terlihat indah Disini Dalam hal apapun Yang kalian lakukan Apalagi hal-hal positif Yang bisa kalian tunjukkan Ke dunia Disini File nomor tiga Ya Aku ngerasa disini Banyak banget Untuk file nomor tiga Yang mungkin dikagumin Banyak orang Disukai banyak orang Bahkan disayang Sama teman-teman Atau sahabat Atau pasangannya disini Atau keluarganya juga disini Kalian ini adalah Sosok-sosok yang mungkin Sangat disayangi Disini File nomor tiga ya Jadi kalau untuk File nomor tiga Ada yang merasa mungkin Kalian itu mungkin kayak Gak ada yang sayangi Gak ada yang peduli Aku ngerasa padahal Kalian itu banyak banget Disini yang peduliin Banyak banget Yang sayang sama kalian Cuma mungkin kalian Gak sadar disini Atau mungkin ada Beberapa diantara kalian Yang sudah sadar Kalau memang kalian disayangi Sadari itu File nomor tiga ya Agar kalian tidak mungkin Apa ya Agar kalian tidak terlalu larut Ketika kalian Apa ya Tidak larut dalam pikiran kalian Yang mungkin menganggap Diri kalian itu Tidak ada yang sayangi Aku ngerasa seperti itu Untuk file nomor tiga Oke Aku rasa cukup Untuk file nomor tiga ya Jadi untuk file nomor tiga Terima kasih banyak Untuk yang sudah menonton Untuk kalian yang mungkin Tertarik Personal reading Sama aku Kalian bisa cek aja Nomor whatsapp aku Yang ada di deskripsi video ya Kalau kalian tertarik Silahkan Terus disini Kalau kalian juga Minat jalan-jalan Ke tiktok aku Ya Kalian bisa cek aja nanti Di bio aku Ada link tiktok disana ya Aku sering live di tiktok sih Seperti itu Oke Jadi terima kasih Untuk kalian semuanya ya Yang udah nonton Sampai ketemu lagi Di readingan selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax